Akhirnya Arya muncul tepat waktu untuk menyelamatkan Starla Arya pun akhirnya mengetahui kalau Starla sebenarnya tidak ingin pernikahan diantara dirinya dengan Ruben itu terjadi Dan dirinya terpaksa menerima perjodohan ini Namun apakah Starla akan menceritakan kepada Arya apa alasan dirinya menerima lamaran Ruben Sepertinya tidak ya guys Starla tetap akan merahasiakan alasannya kepada Arya Karena Starla tidak ingin hati Arya dan Mayang terluka Starla pun mengatakan alasan lain kepada Arya mengapa dirinya sampai meminta Arya Untuk membawa dirinya jauh-jauh untuk kabur dari tempat yang hampir saja menghancurkan hidupnya Dan Starla pun benar-benar sangat bahagia akhirnya dirinya tidak jadi menikah dengan Ruben Begitupun dengan Arya, Arya sangat bahagia akhirnya Starla tidak jadi menikah Ini berarti Arya masih mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan cinta Starla Terima kasih telah menonton!